Jangan sampai telat, ini alasan penting mengapa tummy time penting untuk bayi. Apakah kamu pernah mendengar mampas bahwa tummy time itu tidak penting? Itu salah besar ya, sebaliknya aktifitas sederhana ini adalah salah satu fondasi untuk perkembangan motorik bayi loh. Sebagai orang tua, tentu kita ingin si kecil tumbuh dengan sehat dan kuat, namun tidak sedikit yang berpikir tummy time adalah hal yang sepewe. Banyak orang tua yang melewatkan momen berharga ini, padahal tummy time sangat penting loh untuk perkembangan motorik bayi. Nah, apa sih jadinya jika kita mengabaikan kesempatan berharga ini? Bayi yang tidak mendapatkan cukup tummy time bisa mengalami masalah seperti plagiocefali atau kepala peyang. Selain itu, si kecil mungkin jadi kesulitan untuk belajar mengangkat leher, berguling, merangkak, dan bahkan duduk. Bayangkan mampap, bagaimana perasaan si kecil jika ia kesulitan melakukan hal-hal yang seharusnya mudah saat ia tunggu besar? Jadi, yuk kita pastikan si kecil mendapatkan tummy time yang optimal. Sekarang, mari kita bahas langkah-langkah untuk melakukan tummy time yang tepat. Pertama, persiapkan ruangan yang aman. Pilih area yang datar dan aman seperti lantai yang bersih dan kasur yang nyaman. Gunakan matras bayi ataupun selimut bersih agar si kecil tetap merasa nyaman. Yang kedua, tentukan waktu yang tepat. Lakukan tummy time setelah si kecil berganti popok, mandi, ataupun bangun dari tidur siang. Hindari tummy time setelah menyusui untuk menghindari tekanan pada bagian perutnya. Yang ketiga, letakkan si kecil dengan lembut. Dengan perlahan, letakkan si kecil dalam posisi tengkurap. Pastikan kepalanya sedikit lebih tinggi dari tubuhnya, bisa dengan menggunakan bantal kecil di bawah dadanya. Lalu, ajak si kecil berinteraksi. Saat si kecil berada dalam posisi tummy time, ajak ia berbicara, bernyanyi, atau tunjukkan mainan yang menarik. Meletakkan cermin di depan si kecil juga bisa membuatnya tertarik melihat bayangannya sendiri lho, mampas. Kemudian, atur durasi dan frekuensi. Mulailah dengan sesi tummy time selama 2-3 menit, 2-3 kali sehari. Secara bertahap, tingkatkan durasinya hingga mencapai total 20-30 menit sehari saat si kecil berusia 4 bulan. Pantau selalu, jangan lupa untuk selalu mengawasi si kecil selama tummy time. Jika ia terlihat lelah ataupun rewel, segera bantu ia beristirahat. Ingat, jangan biarkan bayi tidur dalam posisi tengkurap ya. Nah, jika si kecil awalnya menolak tummy time, tidak apa-apa. Coba kurangi waktu latihan menjadi 1-2 menit. Seiri waktu, tambahkan durasinya sedikit demi sedikit hingga ia terbiasa. Serta, jika perlu, jangan lupa untuk konsultasikan dengan dokter anak. Ya, jika si kecil lahir prematur ataupun memiliki kebutuhan khusus, jangan ragu untuk selalu konsultasikan dengan dokter sebelum memulai tummy time. Jadi, nampak, tummy time adalah momen yang sangat berharga untuk membantu si kecil tumbuh dan berkembang ya. Jadi, see you on the next video! Sampai jumpa!